Nargoba Polres Lampung Utara menggerbek pesta sabu di kantor DPRD Lampung Utara. Dari empat laku, dua diantaranya perempuan dan salah satunya merupakan oknum pegawai negeri sipil. Kantor wakil rakyat di Lampung Utara yang semestinya digunakan untuk menampung aspirasi rakyat justru disalahgunakan oleh sejumlah orang. Satuan Nargoba Polres Lampung Utara menggerbek pesta narkoba yang berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPRD Lampung Utara Senin kemarin. Polisi pun menangkap empat orang tersangka dan dua diantaranya wanita. Satu oknum pegawai negeri sipil dan satu tersangka lain adalah anak dari penjaga kantin kantor DPRD setempat. Selain berikus pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa tiga paket sabu sedang-sedang dan sepuluh paket kecil sabu siap edar. Saat di gelendang petugas, tiba-tiba ibu salah satu tersangka yang merupakan penjaga kantin kantor DPRD mengamuk kepada anaknya yang tertangkap polisi lantaran ulah memalukan sang anak. Terima kasih telah menonton!